Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Menyambut datangnya dua hari besar di bulan Desember, saya bagikan lima desain sepanduk format Corel dan Photoshop dengan ukuran 1x4 meter seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Saya bagikan dua desain sepanduk natal seperti ini, yang background putih dan background merah. Juga saya bagikan tiga desain hari guru, modelnya seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan foto di sini. Juga bisa menambahkan foto di desain yang ini. Untuk desain yang ini, saya buat sedemikian rupa seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman ganti-ganti saja untuk foto-foto di sini atau ingin teman-teman tambahkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kelima desain ini? Silakan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com. Saya bagi menjadi dua postingan, teman-teman. Untuk sepanduk natal, saya posting tanggal 7 Desember. Dan untuk sepanduk hari ibu, saya posting 8 Desember. Silakan teman-teman buka dari kedua postingan ini untuk mendapatkan link downloadnya, teman-teman. Kita buka yang pertama dulu. Kita buka yang sepanduk natal. Ini saya posting terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan link downloadnya di sini. Untuk format Corel di sini, desain yang pertama. Ukurannya 1 x 4 meter. Desain saya menggunakan skala ya, 40 x 10 cm. Phone yang saya gunakan ini. Selanjutnya untuk format Photoshop, desain yang pertama ini. Untuk desain yang kedua, seperti ini, teman-teman. Format Corel-nya ini. Nah, ini ukurannya 21,8 MB. Link downloadnya di sini. Phone yang saya gunakan untuk desain yang kedua ini, teman-teman. Silakan teman-teman browsing di Google untuk mendapatkannya. Lalu teman-teman install. Untuk format Photoshop-nya, link downloadnya ini, teman-teman. Link downloadnya ini. Nah, ini untuk yang sepanduk Natal. Selanjutnya sepanduk hari ibu. Saya bagikan 3 desain sepanduk, teman-teman. Silakan teman-teman buka. Lalu teman-teman dapatkan link downloadnya. Untuk desain yang pertama seperti ini. Nah, desain yang pertama seperti ini. Saya tambahkan kebiasaan kita memanggil ibu, gitu ya. Di sini ada ema, umi, mami, embo, mama, nenek, gitu ya. Ini ibu dari orang tua kita. Link downloadnya ini, teman-teman. Link downloadnya ini. Untuk desain yang pertama, untuk Corel. Saya juga masih menggunakan skala 40 x 10 cm. Jika dicetak, ukurannya 1 x 4 meter. Fontnya saya gunakan ini. Ini font yang saya gunakan untuk download file PSD-nya atau Photoshop-nya ini, teman-teman. Ini untuk Photoshop-nya. Untuk desain yang pertama. Desain kedua seperti ini. Dua seperti ini. Saya tambahkan berbagai macam foto di sini. Silakan teman-teman ganti saja. Link download Corel-nya ini. Font yang saya gunakan ini. Link download Photoshop-nya ini. Lalu desain yang ketiga seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan foto di sini. Sesuai dengan permintaan konsumen ya, teman-teman. Teman-teman tinggal mengganti nama instansinya di sini. Lalu teman-teman tinggal mengganti apa namanya, temanya di sini, gitu ya. Saya tambahkan 3 foto di sini. Silakan teman-teman rubah. Teman-teman ganti ya. Link download Corel-nya ini, teman-teman. Dan Corel-nya ini. Link download Photoshop-nya ini. Jadi begitu, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mendownload, teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini. Ini untuk yang file sepanduk Natal yang background putih dan ini yang background merah. Silakan teman-teman ganti text-nya, teman-teman ya. Jangan lupa di-ungroup dulu. Kalau teman-teman ganti dengan menggunakan ini, text tool. Tinggal diganti saja. Klik di sini. Klik di sini. Tinggal diganti. Fotonya tinggal diganti juga. Fotonya tinggal diganti. Nah, fotonya ini saya masukkan ke dalam objek utamanya. Teman-teman tinggal klik kanan. Edit power clip. Nah, untuk mengganti fotonya. Baru klik kanan. Edit power clip lagi. Oke ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan kebetulan ini pesanan teman. Jadi pesanan teman. Ini teman satu kerjaan saya. Model yang pertama. Model yang kedua. Oke ya. Nah, selanjutnya sepanduk hari ibu. Nah, yang pertama seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal ganti saja. Tinggal ganti-ganti fotonya di sini. Oke ya, teman-teman ya. Desain yang kedua seperti ini. Desain yang kedua seperti ini. Lalu desain ketiga seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ganti saja. Foto fotonya. Di sini juga. Ini saya power clip teman-teman. Power clip. Tinggal ganti fotonya di sini. Nah, ini untuk yang apa namanya? Yang corel. Nah, bagaimana dengan photoshop? Photoshop seperti ini teman-teman. Ini hari ibu. Ini photoshop seperti ini. Teman-teman tinggal ganti-ganti teksnya di layar di sini teman-teman. Untuk mengganti teks teman-teman tinggal klik saja yang mana mau diganti. Tekstnya misalkan di sini. Nah, di sini. maka akan menuju ke layarnya. Dengan syarat ini harus tercentang. Auto select-nya harus tercentang. Maka akan menuju ke layarnya. Lalu teman-teman ganti dengan menggunakan ini. Horizontal tipe tool. Tidak, teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman ganti teksnya. Atur warnanya di sini. Atur size-nya, ukurannya di sini. Lalu teman-teman bisa mengatur jenis font-nya di sini. Oke, teman-teman ya. Ini desain yang pertama untuk hari ibu. Ini desain yang kedua untuk hari ibu. Tidak, teman-teman tambahkan saja di sini fotonya. Ini desain yang ketiga. Seperti ini. Tinggal teman-teman tambahkan fotonya di sini. Oke, teman-teman ya. Untuk mengganti font-nya sangat mudah sekali ubah pointer teman-teman menjadi move tool. Di sini. Lalu teman-teman klik saja di sini. Lalu akan terpilih layarnya di sini. Tinggal teman-teman ganti atau teman-teman geser. Teman-teman sesuaikan saja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk desain natal ini seperti ini. Nah, teman-teman tinggal menambahkan foto di sini. Makan foto di sini. Tinggal mengganti nama ini. Nama konsumen. Iya, teman-teman ya. Di sini. Lalu desain yang kedua. Yang background merah seperti ini. Teman-teman tinggal ganti saja. Klik di sini. Ganti namanya. Lalu teman-teman aktifkan horizontal tipe tool. Tinggal klik di sini. Tinggal diganti saja. Atur warnanya di sini. Atur size-nya di sini. Ukuran font-nya. Lalu atur jenis font-nya di sini. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk Corel dan Photoshop. Nah, akan saya sampaikan juga bagaimana cara menyimpan siap cetaknya. Saya akan praktekkan satu-satu baik Corel dan Photoshop ya. Saya pilih salah satu desainnya saja. Nah, kalau untuk Corel cara menyimpannya siap cetak teman-teman setelah teman-teman edit semua. Jangan lupa di seleksi semua seperti ini. Lalu teman-teman di group. Nah, setelah di group. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu teman-teman pilih export. Nah, teman-teman pilih export. Nah, selanjutnya teman-teman atur penyimpanannya di mana. Misalkan saya simpan di sini saja. Lalu saya beri folder. Cetak gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ganti nama filenya. Misalkan sepanduk 1x4 meter. Gitu ya teman-teman ya. Dicetak 1 lembar. MA. MA ini untuk kode mata ayam teman-teman. Jadi dilubangin. Diberi lubang maksudnya. Nah, set-up tipenya teman-teman pilih jpg. Setelah begini ini bisa dicentang boleh. Tidak dicentang cukup gak apa-apa. Jika ini dicentang teman-teman centang begini. Jika di luar desain teman-teman ini ada objek lain. Maka ini wajib dicentang. Jika tidak ada boleh dicentang boleh tidak. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman export. Nah, di sini color mode-nya saya pilih CMYK. Karena ini dicetakan. Nah, di sini ininya apa namanya resolusinya saya menggunakan 96 saja. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya. Berarti kalau 4 meter berarti saya masukkan 400 ya. Karena kita unitnya menggunakan centi. Lalu klik di sini tingginya menyesuaikan. Nah, seperti ini. Tingginya menyesuaikan. Kita tunggu sebentar. Kita akan lihat berapa ukuran filenya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Ini sudah ukuran sesungguhnya teman-teman. Nah, 9,61 MB. Oke, ini hasilnya. Itu teman-teman ya. Oke, saya oke. Untuk cara yang lainnya sama. Cara yang ini untuk yang desain ini desainnya ini sama. Begitu juga untuk sepanduk natalnya. Cara menyimpannya sama. Jadi, seperti itu cara menyimpan siap cetaknya. Nah, gimana dengan Photoshop cara menyimpannya? Misalkan, saya menggunakan desain ini saja untuk menyimpannya. Cara menyimpan siap cetak dengan Photoshop seperti ini, teman-teman. Teman-teman, rubah dulu ke ukuran sesungguhnya. Karena ini desainnya masih menggunakan skala 40 x 10 cm. Teman-teman, pilihnya image. Lalu teman-teman pilihnya image size. Nah, di sini teman-teman masukkan resolusinya. Sama kan saja 96 misalnya. Kita masukkan resolusinya. Lalu di sini saya ubah menjadi cm. Nah, di sini saya ganti jadi 400 dengan ukuran sesungguhnya, teman-teman. Tingginya menyesuaikan. Lalu saya oke. Maka, desain kita akan dirubah menjadi ke ukuran sesungguhnya. 1 x 4 meter atau 100 x 400 cm. Nah, ini ukuran sesungguhnya, teman-teman. Wah, besar banget ya. Emang seperti ini. Nah, ini ukuran sesungguhnya. Ukuran 1 x 4 meter. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya bagus, tidak pecah. Nah, selanjutnya teman-teman simpan ke format jpg. PEL-SHAP-AS. Pilihnya PEL-SHAP-AS. Nah, disini saya buat folder baru. Namanya cetak gitu ya. Nah, cetak. Disini. Lalu disini saya masukkan sepanduk saya masukkan namanya sepanduk natal 1 x 4 meter gitu ya. Satu lembar MA gitu. Nah, disini formatnya saya pilih cpg. Setelah itu saya set. Kita akan lihat hasilnya berapa ukuran filenya, teman-teman. Nah, disini kita diminta untuk memasukkan quality-nya. Misalkan kita masukkan saya pull-kan saja disini jadi 12 kita akan lihat berapa ukuran filenya, teman-teman. Nah, ini 19,9 mega. 19,9 mega. Jika ini terlalu besar, teman-teman bisa atur lagi disini menjadi 11 misalkan. Kita akan lihat ukuran filenya, teman-teman. Nah, ini 13,7 mega. Cukup seperti ini, teman-teman. Lalu kita oke. Nah, teman-teman sudah mendapatkan teman-teman sudah mendapatkan file siap cetak, teman-teman. Tadi kita simpan disini yang pertama. Nah, ini file siap cetak untuk desain hari ibu, teman-teman. Lalu teman-teman bisa juga cek untuk spanduk Natana disini. Nah, ini yang siap cetakan, teman-teman. 13,7 mega. Nah, itulah teman-teman 5 desain yang saya bagikan. 2 desain spanduk Natal dan 3 desain spanduk Hari Ibu dan juga bagaimana cara menyimpan siap cetaknya. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.